Halo Dulur, masih bersama saya, masih ada Iya Perbedaan gear 13 sama ukuran 14 buat Satria Epu Perbedaannya, simak ya Dulur, tapi jangan di skip, kalau di skip nanti Betuntas, lah yang kemarin masalah ganti ban apa-apa itu kepada bayar belah Mungkin cara satu-satunya ya saya ikhlasin aja ya dulu Karena memang, saya juga gak tau rumah mereka dimana, namanya orang selewatan gitu kan Ya niat awalnya saya cuma nolong, cuman ya mereka pada kayak gitu ya mau gimana lagi Saya juga gak bakal bisa nyamperin ke rumahnya orang saya gak tau Semoga dibukakan aja lah kesadarannya oleh Allah SWT gitu ya Kembali ke topik utama, gear Satria Epu ukuran 13 PS, ukuran 14 Tata Ini pengalaman saya setelah pakai ukuran 13 T itu, 13 mata Akselerasi awalnya itu jos Kan Satria Epu kan pastilah dimana-mana ya kalau setadar tuh ya Di gas tuh mesinnya kencang tapi jalannya pelan gitu Ternyata pas saya ganti pakai yang 13 Kalau terasa sekali perbedaannya, akselerasi awalnya tuh lebih heb gitu Yang ngejetnya Sebelum saya masih pakai standar ukuran 14 T itu rasanya ya kalau di gas awal itu kayak berat gitu Ya memang sih kalau yang standar itu kalau udah jalan gigi 6 melesat Sebenarnya ya kalau buat jarak 200 sampai 500 meter itu ternyata masih enak lah ukuran 13 T ini Mungkin kalau lebih dari 500 meter yang standarnya itu lebih enak Karena semakin berat perbandingannya gitu kan Perbandingan antara gear depan sama gear belakang itu Itu maka akselerasinya akan turun Tapi top speednya naik Kalau misalkan kita ringanin Ya misalkan diganti gear depan kecil atau gear belakang gede itu diringanin kan Nah itu akselerasinya lebih cepat Kita speednya jadi datar gitu Nah itu jadi gigi 6 itu datar Gak ada peningkatan terus-menerus Ya saya ganti ini karena memang kecil bon Strike-nya pendek-pendek Jadi ya saya ganti pakai ukuran 13 T Mungkin kalau di tempat dulur-dulur tracknya panjang Sampai 1 kilo 2 kilo track lurusnya Udah lah pakai yang standar aja Karena memang lebih enak yang standar Kalau buat top speed misalkan 1 kilo 2 kilo itu lebih enak yang standar Tapi kalau buat antara 0 sampai 500 meteran lah gitu ya Dulur enakan 13 T Iya 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 Pokoknya Karena Kita misalkan balap nih ya Ini misalkan aja ini mah ya dulur Saya belum pernah coba juga Misalkan Satria EPU Yang 14 T Nah saya pakai yang 13 T Itu akselerasi awal itu lebih cepat yang punya saya gitu dulur Jarak ke 200 meter itu lebih cepat Dan punya saya yang 13 T Daripada yang panggilan Cuma Nanti pas sudah 500 meter berikut Ini saya kebalap dulur Karena memang ya di settingnya buat track pendek Cuma ya kalau buat track pendek Yang menang ini 13 T Kalau buat track panjang menang yang standar 14 T depannya Atau bisa juga 14 T depan 45 belakang Tapi tetap perbandingannya lebih ringanan 13 43 43 kan standarnya ya dulur Standar Satria EPU Belakangnya Akhir belakangnya Cuma Kalau saran saya gitu ya dulur ya Mendingan ganti 13 T depan Karena Sudah memurah gitu kan Akhirnya Perbandingannya juga lebih ringan Jadi kekuatannya itu Kalau depan 14 T Belakang 45 tetap lebih ringan 13 T Belakang 43 Padahal kan cuma turun satu mata ya Depannya Tapi itu Perbandingan ringannya itu Masih ringanan yang Kalau diganti di depan Satu mata Daripada Ganti dua mata Minggir belakang Masih lebih Kuat Ya Setelah pengalaman saya Buat boncengan Buat boncengan itu Terasa banget Ringan Sebelum saya pakai yang 14 Yang standar itu Saya buat muatan Yang berat-berat gitu kan Boncengan Berat gitu motor itu Jalan sejalan Cuma kayak berat gitu Ngerung mesin Tapi jalannya agak pelat gitu Nah setelah saya pakai 13 T Itu buat muatan Orang yang gede badannya juga Ringan gitu dulu Kayak kita bawa motor 2 tak aja gitu kan Ternyata ya Ngaruhnya gede juga dulu Ya itulah Kekurangan sama kelebihannya Yang 13 T Kelebihannya Akselerasi meningkat Untuk 500 meter Masih mantep Cuman abis 500 meter Ya kecepatannya datar Gitu kan Jadi segitu-gitu aja Nah bedanya Sama yang 14 Yang standar Dari 0 ke 500 meter Pelat Kalau dibandingin sama yang 13 Tapi sebenarnya Tidak ada yang pelat Terus Semuanya kencang Ya aja deh Cuman ini mah Antara Perbandingan aja ya Perbandingan sama yang 13 Ternyata ya memang Perbedaannya Akhirnya kalau standar 14 T Itu buat jarak jauh Misalkan Track di tempat kalian itu Tracknya lurus Terus jarang orang Itu enak yang standar Tapi kalau misalkan dulur-dulurnya Rumahnya itu di perkotaan Yang jaraknya pendek-pendek Terus banyak mobil Banyak motor Banyak orang kan Aku pengen lebih cepet Ngejar meteran lah gitu Dalam berapa meter itu Lebih cepet Ya mending ganti Pakai 13 Itu saran saya Biar Lebih enak lah Lebih cocok Ya buat road race Buat road race cocok juga Kalau road race kan dia Belok-belok ya dulur Jadi harus lebih cepet kan Pas belok Harus langsung ngejet Kalau pakai gear gede Dijamin Pelan Ya cuman Ya saya mohon maaf Iya dulur Saya gak pernah videoin Ngetesnya setri AFU ini Bukannya saya gak mau Tapi karena memang Saya ngetesnya ini di jalan raya Jadi kalau saya videoin Takutnya Jadi contoh yang gak benar Jadi uji coba di jalan raya Berbahaya gitu kan Soalnya saya lihat di video-video orang juga Pada ngetes di jalan raya Ya yang komennya itu Aduh Pedes banget dulu Katanya Bang punya nyawa banyak ya Petes jalan raya Katanya gitu kan Terus bang Itu bahaya sekali Bisa ngebahayain diri sendiri Sama orang lain Gitu kan Ya memang Kayak gitu Memang saya juga ya Malumin lah Namanya jalan raya kan Bukan buat ajang uji coba setting gitu ya Cuman ya Namanya memang Kepepet Daerah Cilegon itu gak ada sirkuit Ada itu sirkuit khusus buat Setting Baik Kalau aja ya Di Cilegon itu ada Pasti saya Sewa juga Gitu kan Cuman ya Karena di Cilegon itu gak ada dulur Jadi ya terpaksa ya Saya Nyobanya di jalan raya Tapi gak berani saya videoin Takutnya nanti di contoh orang Contoh orang gak benar gitu kan ya Pasti lah Pasti banyak yang bully saya Nantinya Banyak yang mencaci maki gitu ya Nah Nantinya planbacknya buruk gitu Buat video saya gitu kan Jadi saya tuh serba bingung gitu dulu Saya tuh Pengen gitu Masih lihat Oh iya nih Sampai hari saya Udah di Korek gitu Standar lah Standar wording Ternyata kayak gini Gitu kan Cuman masalahnya Memang di Cilegon itu gak ada Dulu Gak ada sih Ini Cilegon itu Pada balap-balap liar itu Di jalan raya Bukan di sirkuit Karena memang gak ada What? Ya semoga dengan video saya ini Ya pemerintah Cilegon Bisa membuatkan Buatkan sirkuit Buat sirkuit berat aja Jadi jaraknya itu Ya satu kilo lah panjangnya Satu kilo paling lebar ya Sekitar 50 meter lah gitu Ya Bapak Ibu pemerintah gitu kan Karena kan Buat dragan cuman lurus doang Jadi nantinya itu Gak bakal ada lagi Yang balapan di jalan raya Itu kan membahayakan ya Jangan lupa Jangan lupa Klik ke Subscribe Komentar No halus Sare Mantap Bapak Hahahaha Ya 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 Hmm